Hampir satu tahun sejak momen terakhir Israel melakukan pertukaran sandera dengan Hamas yang memalukan wajah negara tersebut di dunia internasional, karena sejumlah warga Israel yang jadi tawanan Hamas dipulangkan dengan keadaan yang tampak diperlakukan baik, berbanding terbalik dengan kondisi warga Palestina yang ditahan dan disiksa oleh Israel. Kini gelombang protes dari keluarga sandera di Israel tampak semakin tak terbendung. Terlihat pada saat pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dalam upacara hari berkabung nasional. Pidato Netanyahu terpaksa terhenti akibat teriakan dari beberapa anggota keluarga yang disandera menyebut Netanyahu memalukan, karena tidak pernah lagi ada upaya untuk memulangkan ratusan warga Yahudi yang hingga saat ini masih ditahan oleh Hamas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!